Yang dingin-dingin empuk, yang dingin-dingin empuk Eh, maksudnya di Bandung ada bantal printing yang empuk nih Hahaha, maksa sih, tapi yaudahlah ya Yap, di lokasi ini bisa banget kok, disebut surganya bantal Eits, pada tau gak sih, kalau bantal yang satu ini, ternyata bukan disablon loh guys Tapi dicetak, pakai mesin khusus pencetak gambar dan warna pada kain Yang pada penasaran sama proses kreatifnya, sok atuh, ngariung di depan TV Hehehe Untuk tab awal, siapkan dulu bahan-bahannya Ada kain vel buah, ada juga kain kanvas nih guys Keduanya bisa dipakai, sebagai bahan dasar membuat bantal Lebih tepatnya, jadi lapisan war bantal Pemilihan jenis kain ini, balik lagi tergantung sama pesanan pelanggan Terus, untuk isian bantalnya, ada daklo nih, yang siap bikin empuk bantal Yuk guys, dibikin dulu nih, desain bantalnya Kali ini, Kang dieden sebagai penggagas boneki yang bakal tunjukin caranya Nah, pada tahap ini, wajib banget pakai komputer, buat bikin polanya Kalau udah beres dibikin pola desainnya, barulah masuk ke tahap kedua Yap, desain yang sudah dibikin di komputer tadi, akan dicetak pakai mesin printing ini guys Kertas transfer sublimnya, udah dipasang tuh di mesinnya Ukurannya cuma 1x1 meter aja kok Langsung aja deh yuk dicetak desainnya Namanya juga pakai mesin ya guys Udah pasti nih, bakal bekerja secara otomatis Nanti lama-kelamaan, bakal kelihatan tuh hasil cetaknya Nah, kalian tau gak sih? Kalau warna yang dihasilkan pada mesin ini, berasal dari tintan sublim loh guys Ternyata, tintan sublim ini memang cocok banget nih sama kain Dijamin anti luntur pas dicetak pada kain felboa Tuh liat aja, dari corak ikan sampai warnanya bener-bener sesuai gambar kan? Gak butuh waktu lama guys, ikannya udah dicetak Maksudnya, desain ikannya udah berhasil dicetak nih guys Wow, gede juga ya si ikan Nah, dari mesin yang satu ini, kita geser yuk ke mesin lainnya Langsung digelar aja guys, kertas hasil printing ikannya Lalu, lanjut dipotong ya bagian tepinya Baru deh, setelah itu, tiban kertas desainnya dengan kain felboa Kayak dilapisin gitu guys Rapikan ya lapisan kertas dan kainnya Tujuannya agar sempurna pas proses pencetakannya Yuk guys, dipantengin deh prosesnya pada mesin heat press roll ini Jadi itu cara kerjanya Desain gambar dan warna pada kertas transfer sebelum tadi Bakal dicetak pada kain felboa ini Tenang guys, mesin heat press rollnya canggih banget kok Jadi kayaknya bakal dicetak secara otomatis nih guys Panasnya suhu pada mesin ini Bikin seluruh desain ikan koinnya Plek-ketiplek nempel di kain felboa Jadi kayak transfer gambar gitu deh guys Dari kertas ke permukaan kain Ternyata kain ini adalah jenis felboa yang mengandung polyester Jadi kalau pas dicetak tinta kayak gini Tintanya bisa langsung menyerap ke kain Satu lagi nih guys Tahu gak sih kenapa warna kain felboanya putih? Jadi tuh ya, penggunaan kain felboa putih ini bertujuan Agar semua warna pada pola gambar bisa diserap pada kain Nah, penggunaan kertas transfer sebelum ini Memang maksimal banget ya Untuk mentransfer tinta ke kain felboa Presentase hasil transfer tinta ke kainnya Mencapai 80% loh guys Tuh liat aja Si ikan koi yang super besar ini Sukses dicetak di atas kain felboa Tinggal dibuka deh kertas cetakannya Lalu dirapikan dulu kainnya Dengan cara digunting Cara guntingnya pun harus dikasih jarak dulu guys Sekitar 1 cm dari pola ikan Beres dicetak Sekarang lanjut ke proses menjahit nih guys Biar cepat dan efisien Pakai mesin jahit aja ya guys Nah, untuk area yang dijahit Cukup ditepian polanya aja guys Jahit bagian tepi kain Mengikuti pola ikan Jadi tuh ya Cara jahitnya harus dibalik dulu guys Seperti ini Untuk gambar ikannya ada di bagian dalam Sementara bagian luarnya Adalah permukaan kain yang putih polos Selama proses ini Benang katun dengan ukuran tebal Yang dipakai untuk menjahit kain felboa Eits, walau jahitnya mengikuti pola ikan Tapi sisakan 10 cm ya Untuk bagian yang tidak dijahit Lokasinya tepat di bagian bawah pola ikan Gunanya sih Sebagai celah untuk memasukkan dakron guys Sebelum dimasukkan ke dalam kain felboa Dakron harus diurai seperti ini guys Tujuannya agar tidak menggumpal di dalam kain Dan kepadatannya merata Nah, masukin dakronnya sedikit-sedikit ya guys Setelah dakron dimasukkan Kemudian dijahit lagi bagian lubangnya Kalau kali ini Jahitnya secara manual aja guys Dijamin tetap rapi kok 5 tahap sudah terlewati Si ikan koi yang super gede Akhirnya hidup juga nih guys Hahaha Meskipun belum ada toko resminya Boneki tetap dijual di pasaran kok guys Yap, di era digital kayak gini Pemasaran produk via social media Memang udah jadi jurus itu Bagi para pelaku industri kreatif Yap, total ada sebanyak 300 batal printing loh guys Yang diproduksi setiap harinya Kisaran harganya Mulai dari 30.000 sampai 300.000 rupiah Hmm, kok kayak kenal ya Mirip ke ojib bukan sih? Hahaha Bukan mirip lagi guys Tapi emang iya Tuh liat Saking bisa customnya Muka kak ojib aja Sampai bisa dicetak tuh di atas bantal Keren deh Berangkat dari usaha keluarga Produk bantal printing boneki Akhirnya sukses jadi favorit Pada keluarga Indonesia Tidak terkecuali Difavoritkan sama anak-anak kecil nih guys Apalagi penggunaan bahan Seperti kain velboa ini Tekstur kain bantal yang lembut Emang nyaman banget Kalau dipakai buat nyantai di rumah Jangan sampai jumpa 2 M deployment